Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam olahraga Anak-anakku yang bukuru sayangi kelas 2 MI Isikomah Sambas Purbalingga Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan Bu Arin Dalam pembelajaran PCOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Seleh-selehah pada hari ini kita akan belajar PCOK tema 6 subtema 3 Sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dulu membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu Peserta didik dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai irama dengan benar 2. Dengan mempraktikan aturan permainan kupu-kupu Peserta didik dapat mempraktikan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai irama dengan benar Soleh-solehah, sebelum ke pembelajaran inti, alangkah baiknya kalian melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu dengan gerakan sederhana yang kalian bisa Oke, selanjutnya kita ke permainan terlebih dahulu Yaitu permainannya adalah bermain kupu-kupu Ya, bagaimana cara memainkannya? Caranya adalah Siswa dibagi menjadi 2 kelompok Kelompok 1 menjadi bunga Kelompok 2 menjadi kupu-kupu Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu Kupu-kupu berdiri di belakang bunga Setiap kali guru menyebutkan satu bilangan genap Kupu-kupu melompat di belakang bunga sebanyak 5 kali Setiap kali guru menyebutkan satu bilangan ganjil Bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain Seperti itu ya untuk permainan kupu-kupu Kalian bisa melakukannya di rumah bersama teman-teman kalian Oke, soleh-selehah Untuk pembelajaran selanjutnya adalah Variasi gerak melompat Ya, untuk selanjutnya Pengertian dari loncat dan lompat Apa yang kalian ketahui Antara loncat dan lompat? Oke, untuk loncat adalah Kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan satu kaki Sedangkan untuk lompat adalah Kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan dua kaki Ya, sebelum kita masuk ke contoh gerakannya Yang perlu kalian ketahui Untuk prosedur gerak variasi melompat adalah Peserta didik mengangkat satu kaki Dan kaki satunya sebagai tumpuan Selanjutnya, peserta didik melakukan berulang-ulang Dengan aba-aba dari guru Soleh-selehah Ini adalah ilustrasi gerakan loncat dan lompat Untuk gambar yang paling kiri adalah Contoh ilustrasi gerakan loncat Untuk gambar yang paling kanan Itu adalah ilustrasi gerakan lompat Untuk selanjutnya, kita simak yuk Contoh gerakan loncat dan lompat dalam video berikut ini Ini adalah contoh gerakan loncat Kita ulangi lagi ya Ini adalah gerakan loncat Ini adalah gerakan lompat Kita ulangi lagi ya Lompat sebanyak 3 kali Bagaimana sele-selehah gerakannya? Insya Allah mudah ya Ya, untuk kesimpulan dari pembelajaran ini Gerakan meloncat digunakan dengan satu kaki Dan melompat dengan dua kaki Contoh gerak lompat seperti Lompat jauh dan lompat tinggi Contoh gerakan loncat Seperti loncat katak dan loncat kelinci Demikian materi variasi gerak melompat Soleh-soleha Silahkan kalian mencobanya di rumah ya Tidak perlu dikirimkan Oke, demikianlah pembelajaran PCOK pada hari ini Dengan materi variasi gerakan melompat Silahkan kalian mencoba saja di rumah masing-masing ya Dan tidak perlu dikirimkan Untuk mengakhiri pembelajaran PCOK pada hari ini Kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pesan dari bu guru Tetap jaga kesehatan kalian Dan tetap patuhi protokol kesehatan Tetap semangat belajar di rumah Dan jangan lupa Solat 5 waktu tetap dijalankan dengan tepat waktu Cukup sekian dari bu guru Sampai berjumpa lagi Dengan bu guru pada pertemuan selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati